Desa & Gina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya nih Wah siswa di mini gak jawab Maaf saya terlambat Saya baru lihat fotonya Kenapa cabang juga gini sih Kesel banget Ada yang gambar Lucu lah orang Thank you Bukan tambahin muka gue ya di instagram Sebaiknya gak usah gambar-gambar lagi Pak Waktu itu ya bikin tato lo bilang Kalau bisa jangan bikin tato-tato muka saya Sekarang gambar kalau bisa Baiknya jangan gambar Gimana sih Oke baiklah Kalau mudah hari ini kita akan ngomongin apa nih Kenny Ini sudah masuk hari Jumat ya guys Berasa gak sih Sudah akhir minggu lagi Tapi ya gue setuju sih Dimana selama ada PSBB yang kedua ini Khususnya untuk kota Jakarta Kita tuh jadi overthinking banget gak sih Batuk dikit Deg-degan Bersin dikit Jadi mikir panjang Gue lari aja Ada orang dari Ini lain Arah lain Gue langsung berinti pak Nih ya Lu bayangin gak Sekarang ya Kentut itu Ya orang kentut Lebih dihargan daripada orang batuk Oh iya benar Kalau ada yang batuk kita takut Ada yang kentut Cuma kentut doang Paling ketawa doangnya gak sih Iya benar 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 Gina ya gak Gina Iya betul Dia kayak gak dengerin kita deh Dengerin pak Apa gue ngomong apa Gue ngomong apa Gue gak denger lu Tapi gue tau topiknya Ya udah Kita nanti kita ngomongin ya Kalau muda ya Ada tulus adaptasi Disambung iseng aja Kalau muda aja Jasa cetak pendangan Gue juga Gue gak boleh cerita juga Nanti Oh lu mau cerita Nanti Oh ya udah deh Nanti aja deh Oke Abis ini ya Gin Abis ini Oke baik Desta and Gina in the morning With Kenny Olyon Prambors Balik lagi nih DGTM di Prambors Radio Lagi ngomongin soal Overthinking nih Kalau muda Coba kalau Gina Apa overthinkingnya Iya Jadi kan Ginos kan di Burung-burungnya itu kan Ada yang ngerawat ya Burung-burungnya Oh burungnya ada yang ngerawat Burung Burung-burungnya Iya burungnya ada yang ngerawat kan Iya burungnya ada yang ngerawat Bukan lu Gue Enggak Gue gak Gue gak ngerawat burung-burung Yang ada bulu-bulunya banyak Wow Tuh Aku ngerawatnya yang Aku gak bisa ngelurusin Nah terus udah gitu Tiba-tiba beberapa hari yang lalu Si Yang tukang burungnya itu bilang Aduh pak Saya gak dateng hari ini Saya demam Berarti kan dia Udah kayak sakitnya Dari beberapa hari yang lalu Gue jadi takut Tau gak sih Tadu malam Yaudah Jadi gue udah bilang sama Kino Pokoknya satu bulan ini Gak boleh masuk Tapi kan maksudnya Periode dia sebelum sakit Kan pasti ada kali ya Masa-masa inkubasi Walaupun gue gak tau Dia sakit apa Apa Covid apa enggak Gak ngerti sih Cuman maksudnya Begitu gue denger Ada kata demam Langsung pikirannya tuh Langsung kayak Covid 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 gitu Oh Iya bener sih Iya 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 Tapi ternyata bukan? Gak tau Sampai sekarang gak tau Hmm Terus gimana? Yaudah Gak tau pak Saya juga bingung Mohon doanya ya pak ya Biar aman gitu Keluarga saya Amin Gina Amin 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 Suruh tes lah Burung-burungnya kali ya Gue swap ya Lu swapin burung-burungnya Aduh salah lu Swapin Swapin Swap tes Swap tes Kita nanya ke kolam muda gimana? Jadi over thinking bener sih Kolam muda dikit-dikit Kita curigaan sama orang Orang batuk dikit Eh kenapa lu Iya Jadi pikirannya tuh kayak Di buka bumi ini Sekarang gak ada yang namanya Influenza Semua tuh jadi bawaannya Kayaknya covid gitu Kemarin itu Apa kan di studio Kan gue tonight show tuh Iya Ada pokoknya ada temen gue yang Nenek kakeknya tuh baru aja Meninggal Aduh gara-gara covid pak Karena covid Ya kan Terus udah gitu kan Terus gue tanyain Lu dateng layet Enggak Gitu Ya kan emang Bukannya gak boleh pak ya Eh Gak boleh Maksudnya lu Kelumpul sama keluarga Iya tapi udah diswap semua Gak ada yang kena Dan nandai rumah sakit Gak boleh kumpul barang kita Gitu-gitulah Terus Misalkan udah kan gue Pulang kan pada tos tuh Iya Tos kan pake Pake sikut ya Iya Gue jadi mikir Aduh Ini ketularan gak ya Gitu-gitu Coy Coy pak Disini banyak yang nongkrong Yang pada tos juga kan Terus Pulangan tos Semuanya pada pakaian sanitizer Barang-barang semua Gitu Takut Overthinkingnya segitu Ya kan Tapi Sampai kapan ya Begitu ya Serem ya Gue juga jadi bawa nih Parnoan deh Kalau mudah gimana coba Dishare aja pengalamannya Overthinking Gara-gara ya pandemi ini ya Pasti ada ya Iya kan Iya Langsung aja Kalau mau kasih kirim voice note Kemana Kenny Boleh dong Ke 0813-1888-1022 Yuk Desta dan Gina In the morning On Flamers Kalau mudah Dengerin The Gini To M please Desta Gina Kenny Kita udah bangun pagi Masa abis dengerin sih Pokoknya dengerin The GTM ya Gak usah dengerin yang lain Ngapain Balik lagi The GTM Nemenin kamu di Perambors Radio Kita lagi ngomongin soal overthinking Udah banyak yang cerita nih guys Iya Jadi ada siapa tuh Ada Hashim R Katanya Aduh gue banget deh Semalam pusing dikit Langsung minum obat Padahal gue biasanya Anti obat banget anaknya Nah itu Itu Ada Konita juga nih Mana Oh saya lagi Bu Konita katanya Aku juga kak Kemarin bersin di ruang TV Langsung direbusin air jahe Sama mamaku Dipaksa minum Padahal bersin Karena idung gatau aja Iya loh Mak gue tuh Tiap hari minum tuh Ramuan-ramuan Entah jahe Kencur Ape-ape-ape-ape gitu loh Lo disuruh ini gak? Kumur-kumur air garam gak loh? Enggak Alhamdulillah sih Wah nyokap gue setiap hari Kayaknya nyokap lo gak ada apa-apa Dari jaman belum pandemi Lo emang kerjanya disuruh Kumur air garam deh Iya bener Gue pernah denger tuh Iya kan pak Iya sih Kenny kok Iya kan pak Lu Oh iya kan Iya emang Kenapa sih apa-apa Dikit-dikit air garam Si Gina kan sampai sekarang Masih minum air jamban ya Aduh ma Gue mau sebut air yang lain Tapi gue takut Berdekat Lagian tuh disuruh Kumur-kumur Bukan diminum Itu mah ditelen Gina salah Ada lagi ekspertnya disini Itu yang tingin air Lepaskan dahaga Lu baca twitter tuh Gak ada First out dari Kiki nih Oke Kiki Do you love me? Hai Gue Kiki Gara-gara abis baca ciri-ciri orang Covid Malemnya Gue jadi berasa Semua gejala Yang orang itu alamin dong Padahal sebelumnya Enggak Ih serem banget deh Oh gitu Katanya gejala-gejala Yang dia cari di google Gitu Semuanya Ada gitu Takut Takut Makanya Padahal sebelumnya Enggak katanya kan Kan emang Sebenernya kan secara umum Kan gejalanya si covid Kan yaudah kayak flu biasa Gitu gak sih Yo eh Gejalanya ya itu Ada batuk Ada demam Ada ya Pakai tenggorokan Gak bisa mencium aroma Iya Terus Kalau beratnya Sesek nafas gitu Sama satu lagi Overting gue tau gak sih Kan banyak yang Kehilangan ini kan Indra Pengecapan segala macem Lu juga kehilangan Indra loh Iya aku juga kehilangan Indra Tapi Indra yang lain ya Indra mantannya ya Iya di Australia pak Oh ini cinta banget Ya Gue gak Mau cerita yang lain Takut kena DM Udah ah Bye bye Pagi ini sebelum siaran Saya absen dulu ya Iya Gina Hadir pak Gini Siapa patut siap lah nih Gesta Saya yang nanya DG ITM balik namenin kamu Di Prambors Radio Emang ya Enola Holmes ini Keren banget Mili Bobby Brown Ini apa sih Ini jadi kayak adik Kan kalau misalnya Sherlock Holmes Kan ceritain tentang Yang si detektif itu kan Iya Nah Dia punya adik Namanya Enola Holmes Yang meranin itu Yang main Stranger Things Oh Gini Bobby Brown Gitu Apa Malam ini gue baru mau nonton Ini di Netflix Di Netflix dong Judulnya Enola Holmes Iya Gue jujur waktu nonton Sherlock Holmes Lu gak ngerti sih Susah banget Lu tidur kali Gue tidur memang Ya Kara-kara itu gak ngerti Orang gue aja Gak tidur aja gak ngerti Gimana lu tidur Gue kira lu Akal bilang Wah ya lu belek Kayak gue Belek Dia ngerti Sama aja Mending lu gak usah Ngomong Iya Lu kalau tidur Makin gak ngerti Gue aja gak ngerti Tidur Atau mungkin Lu sambil Lu ngomong kan Lu sambil melakukan Kegiatan yang lain kali Gin Mungkin waktu itu Ketika share lu Kalau misalnya di bioskop Aku masih nonton Di ujung Jadi Banyak aktivitas Sekarang itu kan luas Di pojok Iya kan Sama mantan Lu itu ya Ih takut Zaman kina masih brutal Kalau udah Ih takut ya Allah Takut 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 Ih Ngapain lu di ujung-ujung Bersih Ini lu kolong-kolong Tau gak sih lu Kan banyak debu Kolongnya dia Wah Ngapain kolongnya dia Iya gak maksudnya Banyak ada popcorn Segala macem Oh iyalah Kan aku tumpah Udah lah ya Assalamualaikum Destain Gina in the morning On Prambors Halo Kami dari DGIT Halo Kami dari DGIT Iya Tunggu kata Elah Ganti gak nih Ganti gak Gantung Ganti gak nih Keri banget DGITM balik nemenin kamu Di Prambors Radio Yeay Kenny Satu kemajuan Dalam hidup Kenny 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 Punya Kulkas Anda salah Gina Gue belum beli Belum beli kulkas Lagi mana sih Kata lu udah beli kulkas baru Bukan Itu si putri tulis Kenny beli kulkas baru dong Gitu Oh Salah Kulkas lu kenapa Ken? Enggak kan kulkas gue masih yang kayak Lemari berangkas itu yang kecil banget Itu ya Nah terus kemarin Ada dari Ini bisnis gue Ngiremin makanan Banyak banget pak Alhasil Gue harus keluarin dulu Semua yang ada di kulkas gue Gue masukin kiriman dari Kalau udah Wah parah Ken Terus Dua jam berikutnya Karena yang Diluar itu udah pada mencair Gue tuker Jadi gue keluarin lagi Gue masukin yang diluar Wah 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 Gak gini Mbak Kenny Mbak Kenny kan bisa beli tas mahal ya Mbak Kenny Kenapa kulkas aja Mbak Kenny gak bisa beli loh Mbak Kenny Saya hibahan dari kamu aja deh Kasih kayak aku diem Emang kulkas gue kecil ya kan? Iya pak kulkas gue kecil Hmm Kulkas gue juga bunyi Mulu lagi Kenapa? Gak tau Itu kulkas apa kelakson? Aduh Udah gitu Dia sering kulkas yang buat Yang biasa Bukan yang freezer ya Itu Ngebekuin juga Maksudnya? Gimana? Dia ngebekuin juga Jadi sering Sering beku juga Makanan disitu aneh kan? Jadi bukan chiller kan Harusnya satu chiller satu freezer Oh Jadi disini freezer semua Iya gitu Air-air pada beku gue juga gak ngerti kenapa Mungkin Stella-nya kali ya Iya bener-bener pak Oke lah Nanti kita balik lagi oke? Oke Oke Desta Ingina in the morning on Brambors Annyong asyo Annyong annyong pak Annyong pak Annyong annyong Ini desaim ini dah Mau siaran sama siapa? Gina Rho Dan Kenny ya peo Dari jam 6 sampai jam 10 Annyong kamsa mida Kamsa mida Kamsa mida Kamsa mida Anyong Kamsa nyong Kamsa mida This is Desta and Gina in the morning Yuhuu The Gay Time kembali lagi di jam 7 ini Dan kita bakal ngomongin soal Zayma Ih udah punya baby Perempuan ya Gemes-gumes-gumes Terus lagunya juga jadi ngetop gitu Gin kayaknya Emang dia bikin lagu ya Iya lah Kan dulu nyanyi awal B-I-B B-I-U-N-B Itu Justin Bieber pak Mak Mak Bodoh amat Bodoh amat Kalau si Jan Malik mau nyanyi lagu itu terserah dia juga kali Iya juga sih Ya boleh juga Iya sih Kita gak pernah ngelarang Gua aja mau nyanyi Justin Bieber gak ngelarang Bieber sih Hah Udah lah Kalau gak konsen Lu gak usah ngomong Mendingan Enggak pak Enggak bener dong Kan Zayn Malik Kalau mau nyanyi lagu itu juga gak apa-apa Gua aja Kalau nyanyi lagu Justin Bieber Justin Bieber gak ngelarang gua nyanyi gitu Tadi lu gak gitu ngomongnya Gak gitu gue ngomongnya Kagak Wah Gak apa-apa Wah 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 Ini guys kan masih jam 7 ya Gua masih agak ngantuk nih Bagaimana kalau Blackpink disuruh nyanyi dulu How you like it Sama dukung Masuk dulu nih Boleh Boleh Jangan dipindah Jangan dipindah dong Jangan dipindah Jangan dipindah dong Dessa and Gina in the morning With Kenny Only on Prambors JGITM balik Nemenin kamu Di Prambors Radio Ini kan anaknya Zayn Malik Sama JJ Hadid Udah keluar ya Kalau muda ya Iya Gemes deh Anaknya Zaynnya kayak apa ya Pasti cakep banget kali ya Bapaknya begitu Modelannya Ya Allah Ibunya juga cantik kali Ibunya juga cantik Iya bener Gimana pas lu lahir Terus lu tau Emak bapak lu Zayn Malik Amat JJ Hadid Iya Gue pas sombong langsung Kalau gue Gue sih Gue gak tau Kalau orang lain ya Anak lu juga pasti Bang Apa bangga lagi Punya orang tua Lah jangan sedih Gue dengan bangganya Gue pajang-pajang Foto gue jadi jengkelin Ya kan Dua-dua anak gue Kalau misalnya ditanya Badut Mana badut Langsung nunjuk ke foto itu Lu sedih Tenang Dia tau Pernah di badut Kalau mudah Kita mau nanya ini nih guys Di antara bokap sama nyokap nih Siapa yang paling mudah bilang iya Wah gue bokap gue sih Udah Bokap Gue nyokap sih Gue bokap sih Gue bokap sih Gue bokap sih Gue nyokap sih Gue bokapnya gina sih Lu gak usah Jadi anak bapak gue Bapak gue cukup satu Bapak Gue Mama Ivo sih Gak usah jadi anak Mak gue Bapak Mak nyokap Lo itu kan Anaknya cuma satu Dia ngerima gue Makanya Jadi anaknya juga Iya emang Biar rame rumahnya Katanya gitu Yaudah kalau gitu Nah terus Kalau gitu gue Sekarang jadi anaknya Tante Tina Atau Tante Teni Dimana Tina Teni Selalu berdua Eh denger Kalau dibagi Lu jadi anak yang Mematinnya sama Papa Jafar Papa Jafar yang mana nih Di kantor Di kantor kita juga ada Namanya Jafar Bukan Itu security Bukan yang di Aladin Tengah lu Aduh Aduh Burung Bukan dong Jafar kok burung Siapa sih Jafar Yang jahat nih itu Bukan dong Yang jahat Jafar Yang jahat Dia kan nonton Aladin nih Nonton Kok burung Pala lu burung Siapa ya Yang Jafar Yang mana Yang kok gina Lupa sih Yang jahat Jafar itu Provinsi Jawa Farad Jawa Barat Jawa Barat Kita lapar aja ke Kalau muda deh Kita begini-begini Terus nih Kita lapar Betul Kita lapar Lempar Gue lempar Oke Yuk kalau muda Abis eh Kalau misalnya Bonyo kamu Siapa yang lebih muda Bilang iya Oke Kasih tau di 0813 1-888-1025 Hai kalau muda Kamu lagi dengerin Desa Gina ini morning Ingat In the morning Morning Desa Desa Mark aning Ada Vika Arsya juga tuh katanya Papaku Paling gak bisa nolak semua permintaan aku Mungkin karena faktor aku anak cewek satu-satunya ya Tapi kayak kalo bapak-bapak emang lebih baik Kalo urusan minta-minta begitu gak sih? Ya bener gue juga Lu juga Lu sebagai bapak-bapak gimana lu? Bukan maksudnya gue minta sama bokap Itu Maksudnya pasti iya gitu Nah lu sekarang pengalaman lu sebagai bapak gimana nih? Gue mah semua yang minta sama gue Pasti gue iain Gak cuman anak semua Lu minta gue iain Pak minta rumah dong pak Iya Bener ya Kan gue cuman bilang iain doang Beling gak Iya Coba gin lu minta apa gin? Wah dia ilang lagi Emosi Yaudah kita dengerin dulu lah voice note dari Ninis Coba kayak apa sih? Sering ilang begitu ya kalo rekaman dari rumah begini ya Emang Halo gue Ninis Jadi gini Karena nyokap gue galak Banget Aduh Bokap gue juga suka gak berani Bilang iya Sebelum gue izin sama nyokap gue dulu Jadi Ya papa harus izin deh sama nyokap Nih katanya karena nyokapnya dia galak Bokap gue juga Eh gimana Bokap gue juga Suka gak berani bilang iya Sebelum izin sama nyokap Oh Jadi bokapnya harus persetujuan nyokapnya dulu pak Hmm gitu Ya 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 begitulah Namanya juga Ya nasib Dia ngomong abis itu gue juga gak 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 perhatikan Kita sudah hidup Saja lah ya pak Sambil cari Gina ya Ya Gina kan lagi Gak tau nih Kalo nama juga Sambungan ya Karena kita juga Ini kan Siaran dari rumah masing-masing gitu ya Jadi mohon maklum Kalo tiba-tiba sering ada Gina gitu ya Halo Gina Gina Betul Destain Gina in the morning On Frambors Kalo muda Demen-demen di Gita M please Destain Gina Kenny Kita udah tahun pagi Masa abis dengerin sih Pokoknya dengerin di Gita M ya Gak usah dengerin yang lain Ngapain Di Gita M balik nemenin kamu di Frambors Radio Tanggal 25 September Aka hari ini Katanya Disneyland Hong Kong Tuh udah buka kembali Gua punya pengalaman Tak terlupakan nih Sama Disneyland Hong Kong Gua dua Satu kali kesana Lagi Typhoon Satu kali lagi kesana Pas udah cerah Jadi balik lagi Sengaja pengen tau Kalo gak Typhoon kayak gimana ya Disitu ya Waduh Terus Iya jadi waktu gue kesana Typhoon Atraksinya itu Cuma dibuka yang Indoor-indoor doang Yang outdoornya Gak pada dibukain gitu Tapi emang lu berani Gina Naik ke Alhamdulillah kan Dua kalinya gue penasaran kan Karena pengen lagi kesana Yang roller coaster Roller coaster Indoornya gak gue naikin juga Jadi gue cuman kayak Liat-liat doang Sama liat closingnya Si kembang api itu Oh iya Selalu ada ya Iya Dua kali kesana Ya Alhamdulillah juga Gue gak naik apa-apa sih Gue takut Rata-rata roller coaster Ini dia Sayang dong Gue naik yang di apa ya Namanya Yang di dalam ruangan Space Space Mountain Iya apa itu yang roller coaster Yolo serem banget Ya ampun pulang Itu kan adanya di Di Perancis Emang ada di Space Mountain di Gak tau pak Pokoknya ada namanya Space Space juga Jadi roller coasternya Di dalam ruangan Tapi kayak gak Habis-habis gitu loh Panjang banget Tracknya Iya dia yang liat Awalnya sih liat bintang-bintang ya Lama-lama Wow Oh yang mundur bukan sih Bukan ya Gue naik Space Mountain Dia kayaknya maju Mundur deh pak Ada yang maju Ada yang maju Gue naik Space Mountain Yang di Perancis itu Yang di Paris Itu gue merem Serius Ya Kalau merem tetap Bukan takut Tapi kan kalau merem Gak tau ya kalau merem Agak mendamaikan gue gitu Gue juga merem sih Tapi masalahnya kan tetap Kayak lo merasa Wah kekadan Ke kiri Ke depan Gue sih kadang ya Kalau naik apa gitu Sering meremlek juga Oh iya Aktivitas apa yang juga Bapak meremlek Makan es krim Wow Terbang dong pak es krim ya pak Lagi naik roller coaster Iya enggak Ini kan ngomongin yang lain Oh ngomongin yang lain Kalau meremlek tuh Apain gitu Selain makan es krim Apalagi Dikili-kili kuping Oh iya 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 Bisa 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 Gak masalah Apalagi Desta Sudah Desta NGV Gina in the morning On Prambors Ayo kita siaran Menghibur Kau lah muda Emang pada terhibur Kayaknya enggak juga Gak lucu 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 Dike hitam balik Nemenin kamu di Prambors Radio Pak Desta emang ada acara youtube lagi Ya seperti itu Nurusin yang kemarin Karena kan Vincent Desta SDNZ show yang di youtube itu kan Kemarin terbengkalai berapa lama tuh Setelah puasa Itu kan lu bikin Gara-gara waktu itu gak syuting kan Tapi kan sekarang syuting lagi Ya makanya kan karena Sayang udah dibuat Akhirnya dibuatin weekend Itu live kan Live Kebetulan ada yang mau buatin Yaudah kita serain semua sama mereka Oh Ih keren amat Luar biasa loh Banyak loh Gina lu buat juga Saya udah punya youtube pak Tapi gak sesukses youtube Bapak yang berempat itu Nah iya kan kalau Ya family sama sendiri Biar lu bikin sendirian ya Sendirilah Liktagina Liktagina show 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 Oh dorce kali ya Kayak dulu dorce Gak iya tapi ini liktagina Gue jadi diri amat ya amat dulu kali Biar booming ya Waduh Takut dimarain bunda dorce Takut takut Disamperin bunda dorce baru tau Ini kayaknya ini ngilang ya Ada pak ada pak Udah mah ya sih Ini memang kita namanya Siaran dari rumah ini Kalau muda kadang-kadang Sekali lagi sering ngilang ya Iya betul Jadi kita kayak Tiba-tiba senyalnya ilang Terus Tiba-tiba kayak tadi gue ada telepon Tau-tau gak bisa join lagi gitu Nah lu pura-pura ilang Kalau ini manual ilangnya Hei Pak Deddy Pak Deddy Wah Kok tau sih Sebel banget bilang manual gitu lagi Kami dari DGIT Akhedesta Jina Kenny Ada Mamet juga Andi Menemani di pagi hari Menimu Tersawak Di Desta Jina Indemoni Di Desta Jina Indemoni Inilah Desta Jina Indemoni Yakinlah kami yang terbaik Kami dari DGIT Kami dari DGIT Ada Desta Jina Kenny Ada Mamet juga Andi Menemani di pagi hari Menimu Tersawak Di Desta Jina Indemoni Di Desta Jina Indemoni Inilah Desta Jina Indemoni Yakinlah kami yang terbaik This is Desta Jina Indemoni Yuhuu Balik lagi kalau muda Sudah jam 8 nih Ya Gimana nih Jadi ini adalah waktunya Buat MLG Spot New Normal Ride Dan minggu lalu Kan kita udah tau tuh ya Ada kalau muda yang sharing Soal kepedaan Pas masa pandemi Kira-kira siapa sih Iya Setelah dua lagu ini ya Kita brolingnya Oke Oke baik Mari kita berikan yang terbaik Buat lola muda Yaitu ada Beringas John Legend Belajar Renang Dan Lady Gaga Feature Ariana Grande Rain on Blue Beringas Berita ringan Namun panas Di usia yang telah mencapai 40 tahun John Legend Suami Chrissy Tiger Memutuskan untuk belajar berenang Lewat akun twitternya Secara terbuka Mengaku tidak bisa berenang Oleh karena itu Dia membagikan foto Saat belajar berenang Menggunakan pelampung Dan ditemani oleh istri tercinta Chrissy Jadi guru renang Beritanya Oke aku bukan jadi istrinya ya Double Oke Baiklah Reka Bapak John Ya saya bu Ya Bapak John silahkan langsung loncat Langsung loncat Saya berenang aja belum bisa bu Ya loncat aja dulu Maksudnya ke akhir ini bisa napak kok Kebangan Nggak mau Oke kalau gitu ke tempat yang lain ya Iya yang lebih cetek bu ya Iya Bapak David Kok jadi David Lah Bapak abis gak mau loncat Ya saya panggil yang lain dulu Tempat cetek saya mau Yaudah ini tempat cetek deh Loncat Pak John Nggak mau Nggak mau Takut Pak John udah di air nih Saking dangkalnya Oh Dimulai dari mana bu Dimulai dari mana Dimulai dari nol Mau isi bensin kali ya Nggak maksudnya Ini pelajaran mulai dari mana Tarik napas deh Kita belajar pernapasan ya Aduh sebentar Pak John Saya ada telepon ya Halo Iya Nanti ditutup aja pancinya ya Iya Ya thank you Bu mati bu Pak John kok keringetan sih Iya kan belum buang napas Oh belum buang napas Buang Pak John sekarang Nah gitu dong Sekarang kita mulai dari gaya Pak John pilih deh Mau gaya kupu-kupu Gaya dada Atau gaya katak Atau mau gaya punggung Yang paling susah apa Gaya los langit Belajar gaya kupu-kupu ya Saya suka bingetan kupu-kupu Karena bentuknya indah Dan dia selalu terbang Dan selalu menghiasi Angkasa Taman jadi indah Karena kupu-kupu Butterfly Bu Saya udah nyelam Naik dulu kalau gitu Pak John Naik kemana? Ke atas Kenapa ya nye katan? Lah katanya mau belajar gaya kupu-kupu Ini pake dulu sayapnya nih Masuk Tangan di sebelah kiri Tangan kiri Yang kanan Masuk lagi ke air Masa pake sayap pake masuk ke air? Lah bapak tadi pilih gaya kupu-kupu Kalau bapak pilih gaya katak Coba-coba Pake kaki katak Udah bu saya mau gaya punggung aja Ya udah kalau gitu Pak John tunggu sini sebentar ya Ya oke Aduh oke Aduh 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 Kok dibakar punggung saya bu? Pak John tinggal pilih Mau medium well apa well dan nih? Itu panggang bu Oh saya salah berat Udah keburu mateng nih Pak John Udah bu langsung praktek aja deh bu Oke kalau gitu yuk kita berangkat Kemana? Udah lah Pak John tenang aja Nanti saya akan tunjukkan dimana tempat Pak John itu bisa Belajar benang dengan baik dan benar Oke Sampai Ini apa bu? Ini lawan lepas Ini adalah samudera Atlantik Saya sudah ngapain? Bernang Kayak nyipur nih? Iya langsung Jaga banget Jaga banget bu Saya kan masih sebelah ibu Oh masih sebelah saya Ayo Pak John loncat Bu Udah baru satu Udah lu Tolong bu Bu Tolong Ibu Ibu di mana sih bu Bu dimana ibu? Ibu Ibu Aku gak tau ibu dimana Pak John Pak John Apa? Kaki Kaki siapa? Kaki Pak John Halo saya datang lagi nih Eh ibu narrator Iya Silahkan bu Gimana ceritanya akhirnya bu? Dan akhirnya Pak John Legend bersama pelatih renangnya Terdampar di satu pulau Dan mereka pun hidup Bahagia bersama selamanya Hei narrator Siapa lagi nih? Aku ceritanya John Oh mbak Chrissy Kok ceritanya ngacok begini? Suami aku kok dia hidup bahagia Sama pelatih renangnya itu gimana? Ganti gak? Ganti gak? Iya bu Chrissy Bu Chrissy saya ganti Pada akhirnya John Legend dan narrator Hidup bersama selamanya Huh? Desta and Gina In the morning Aku suka Aku suka Desta and Gina In the morning With Kenny Only on Prambors Balik lagi deh Gita M Di Prambors Radio Guys 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 Iya 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 jadi kan minggu lalu nih Ada kaulah muda yang sharing Di MLD Spot New Normal Ride Nah di minggu ini Ada lagi coy Yang bakal sharing Oh iya siapa dong? Ih keren nih kaulah muda Udah sharing soal sepedaannya Aku jadi pengen banget sepedaan Sama kaulah muda deh Iya gak sih? Sama sekalian Gak Sama kita gak jadi-jadi Iya gitu Sama lu gak jadi-jadi Cuma sekali Habis itu udah Bye Yeay Kita kan Kan dia ada kerjaan pas weekend tuh Iya emang Resa lu mah nyalain kita Padahal lu yang salah Eh kita janjarnya kan hari minggu Sabtu Nah kan kan Bingung kan Udah Sorry bro Tenang-tenang ya pak bu ya Jadi emang bener nih MLD Spot punya aktiviti sepedaan Namanya New Normal Ride Jadi aktivitasnya itu Bikin kita mau lagi dimanapun Masih bisa produktif Ya walaupun masih dalam masa pandemi ya Dan PSBB ini Pastinya tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan Iya aku jadi penasaran Siapa kali ini yang bakal sharing di MLD Spot New Normal Ride Siapa-siapa-siapa Ada nih pak bu Instagramnya namanya anakbaik Jadi anakbaik-baik sepeda gitu ya Oke Tapi bacanya jadi anakbaik Nah Gue sih liat videonya dia bikin cerita sepedahan Ngelewatin hutan, sawah Sampai chill di pinggir pantai Kayak Dora di eksplorer ya Melewati hutan, sungai, pantai Apa itu Itu kenyal Gak gitu juga Aduh Jalanan kok manjat banget nih dad Bagaimana dang Tenang Ada DGTM kuat Besta dan gina akan manamanimu Kami sampai Jumat Jumat di Prambors Prambors Bors, bors, bors Prambors Bors, bors, bors Bors, bors, bors Bors, bors, bors Besta dan Gina in the morning With Kenny only on Prambors DGTM di Prambors Radio Ini aku udah gak sabar banget nih guys Untuk dengerin cerita di MLD Spot You Know My Right Yang cerita dari anakbaik itu Mau denger gak kalian? Ini dari Gusti Dhani ya Nama benernya ya Betul Yaudah yo Masuk-masuk Gusti Sampai sepeda komputer yang lagi tren Udah menemani gue Pas pandemi gini Yang biasanya gue sepeda Kamer-kamer sama temen Gue lebih pilih buat sendirian pas sepedaan Yang penting gue tetap bisa Menikuti keman dengan alam Gue bisa terus bergerak Biar tetap sehat Terus gue bikin video ini deh Abis liat postingannya di Prambors Wah kerennya ceritanya ya Video ini juga keren banget Tagi aduh Niat banget Iya iya Jalanin drone dia sendiri juga pak Iya kayaknya sih Iya ampun Dia udah sepedaan udah lama banget tau Dari tahun 2011 bilangnya Nah Nah itu dia gini Yang kayak gini dong Nyobain jenis sepedanya banyak Dari BMX Terus fixed gear Road bike sampe MTB Keren banget tuh Mountain bike asik Gusti good luck ya Semoga bisa menang Activity MLD Spot New Normal Ride Dan pantau terus nih Instagram dari MLD Spot Karena ada pengumuman Pemenangnya itu Tanggal 30 September ya Bener Terima kasih Gusti Dani Udah mau sharing Sian cerita disini ya Dan kamu juga dapet 500 ribu rupiah Terus juga dapet Merchandise cycling jersey Dari MLD Spot Yang bisa dipake Buat sepedaan juga Selamat ya Kalau mudah jangan lupa ya Bulan depan masih ada lagi nih Aktivitas seru dari NLD Spot So langsung aja follow Instagramnya At NLD Spot And get yourself Inspired DGITM balik nemenin kamu Di Prambors Radio Jujur selama kita PSBB Dari yang pertama Terus yang kedua ini gitu ya Di rumah tuh makin banyak Ide-ide yang kreatif tau gak sih Iya gak sih Iya betul Betul Ini sekarang ada yang lagi Viral lagi nih Apa ya Ghost photo Apa pak Ghost photo shoot Jadi hantu Photoshoot hantu Tapi dia pake kain kafan Ih kok takut banget sih pak Kenapa gitu sih Dia ngikutin trend kayak gitu Nah terus dia ngerasain hal yang aneh Ih takut Apa tuh pak Jadi kan dia Jadi ada trend kayak gitu kan Jadi ghost photo shoot Alah-alah hantu gitu Ya kan Konsernya tuh Tutupin dengan kain putih Terus Pake kacamata hitam gitu Nah Hal aneh pun Jadi kalau muda Ya Jadi Dia bilang please Kalian harus hati-hati Jangan sampai kejadian kayak gue Emotiko nangis Kenapa ini Kenapa dia Jadi Dan ternyata Dia kan dia Bilang kalau kain kafan Yang diambil dari musul Jadi kalau kain yang putih Itu kain kafan Oh Nah iya Kain putih kan kain kafan Terus kenapa Jadi setelah Setelah photoshoot Dia ngaku Kalau Sakit pada bagian dada Punggung juga terasa berat Hiiii Hiiii Ayo loh Takut Terus dia nanya Tolong ini gimana nih Mungkin hantunya Sedang ikut kali ya Gini ya Hiiii takut Iya kali ya Kayak Kayak Punggungnya berat Ada yang gendong Ada yang Iya benar CNC kan pernah Iya yang lu cerita itu kan Yang dia ngerasa kayak Pundaknya berat terus kan Iya dan ternyata Berapa paranormal Bilangnya sama semua lagi Bentuk Bentuk Anak kecil Anak kecil Yang temen lu Tiba-tiba telpon lu juga tuh pak Ngeri pak Iya banyak sih cerita mistis Karena hidup gue udah lama banget ya Udah panjang ya Perjalanan umur gue Ah gitu dia Pasti banyak cerita-cerita serem Pasti ada lah gitu Nah Iya betul Iya oke lah Nanti kita balik lagi ya Oke Yuk Desta and Gina in the morning On Prambors Gin kita buat iel-iel yuk Oke Yuk satu Dua tiga Desta Gina Cici geni Ada mamet Andi putri Walau kita Jarang mandi Raffi kita Tetap Wangi Ih dadakan kok bisa kompak gini ya Bagus ya Ih keren Bukan pada baca Iya sih DGTM balik lagi nih Nemenin kamu di Prambors Radio Gina Kenny lu berdua punya rekomendasi Miniseries yang seru gak Aku Aku Oh my god Oh my god Oh my god Aku Lah Tanya Kenny coba Kalau gue mah minta rekomendasi Miniseries Masa lalu Sama Kenny Kenapa Pak Deddy You need my help Tumpen banget nih Nyari rekomendasi Miniseries Pak Sekarang kita harus Di rumah aja terus Ken Nah gue tuh butuh Nonton Miniseries Untuk menghibur Gue tuh di rumah Gitu loh Ih banyak banget nih Udah gue listen ya Jadi Kalau Pak Deddy mau mulai Dengan cerita Sebuah catatan aja Lu udah nonton belum pak Ya belum lah Gue baru denger tuh Emang bikinan siapa Karya siapa itu Jadi cerita Sebuah catatan itu Miniseries Karya Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Hah Serius loh Kenny Keren banget Yang main siapa aja Nih Case nya ya Itu ada Adinda Thomas Pernas siaran juga kan di Prambors Iya Terus ada Bucek Dep Ada Happy Salma Ada Babi Cabita Ada Tora Sudiro Deni Sumargo Dan Sisi Asi Keren banget Semua starnya Emang keren tentang apa Gini ya guys Dengerin ya Ceritanya itu tentang Sarah Seorang fotografer nasional Tapi kehidupan keluarganya tuh Kayak kurang baik Ibunya meninggal Pas dia lagi SMA Dan sejak saat itu Sarah jadi jarang Berkomunikasi sama ayahnya Nah suatu hari Si Sarah itu Dapet kabar Kalau ayahnya tuh Udah gak ada Sampai akhirnya Si Sarah kan gak sengaja tuh Nemuin catatan kerja Punya almarhum ayahnya Ternyata isinya itu Tentang petualangan ayahnya Waktu bekerja di daerah-daerah Indonesia gitu Makanya Sejak saat itu Si Sarah itu Membulatkan tekadnya Untuk datengin beberapa daerah tersebut Untuk tau Siapa sosok ayahnya Sebenarnya Gue suka banget nih Petualangan-petualangan kayak begini nih Iya gue juga lagi Kalau cerita kayak cari-cari kebenaran gitu Pasti seru banget deh Ya Widih Mantep Makanya guys Dijamin seru nih Pasti si filmnya ya Bahkan Kita bisa lihat Infrastruktur Yang keren banget Di miniseries Cerita sebuah catatan Ini wajib banget Di tonton ya Saya Saya juga Mau nonton Tapi ini nontonnya dimana ya Kalo boleh tau ya Nih ya Gina kan suka ketinggalan nih ya Wow Sekali lagi Gina Kamu Nonton aja Di Youtube IBM Direktorat Sanitasi Itu adanya Setiap hari Sabtu Jam 7 malam Nah kalo muda juga Harus tonton Karena ada kus berhadiah Yang keren banget Aku kasih tau pertanyaannya guys Boleh ya Boleh Oke Apa Judul buku Berwarna putih Yang ada di meja Meja kerjanya Pak Rudy Temuin jawabannya Ini cuman di cerita Sebuah catatan Di Youtube IBM Direktorat Sanitasi Dan jawabannya Kamu bisa Jawab melalui Twitter Di At Prambors Formatnya adalah Nama Usia Kota Jawaban Dan kasih hashtag Prambors X cerita Sebuah catatan Terus pemenangnya Bakal kita umumin Di hari Senin besok Oke Di jam EDG time ya Nah Udah ya kan Bisa nonton Miniseries keren Udah gitu Dapet hadiah pula Wow Yeay Jangan lupa dong Follow Instagram At IBM Dot Sanitasi Dan subscribe Youtube IBM Direktorat Sanitasi Desta and Gina Selalu menemani Kamu di pagi hari Desta and Gina In the morning Desta and Gina In the morning With Kenny This is Desta and Gina In the morning Sudah jam 9 Dan masih ada Desta and Gina Kenny Di hari Jumat ini Ya Kalau lagi Ini acara favorit Pak Deddy nih Bener Oh favorit banget Paling nungguin yang namanya Rere Rejo Jumpa Litan Ya kan Bener gak Betul sekali Dan Bulan ini Rejo Jumnya masih bersama Dengan Kopi Su ya Ya Kamu yang gak ada Temen Pengen Bisa ada Cem-ceman Kayak gitu ya Iya Lampuan aja nih Ikutkan Kamu bisa dapet voucher online loh Senilai 150 ribu rupiah Dari Kopi Su Ayo Kalau bantuin Mau 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 Dibantu sama DGITM Mau Iya kan Kalau mau Dibantu sama DGITM Untuk mencari Seonggok kasih Eh dapet voucher juga Bisa diteraktir Nanti pasangan barunya Ya gak sih Ya Yang ikutan Ditungguin ya Ini ada isang Aduh yuk Jasa pembuatan piala Sama Justin Bieber In Tensya Yo DGITM balik Nemenin kamu di Prambors Dan Rejo Jumnya Masih bersama dengan Kopi Su Kita cari yuk Yang udah daftar nih Ya Ini ada dari Di twitter Prambors tuh Pake hashtagnya Rejo Jum ya Iya Betul Kita bisa lihat nih Coba baca silahkan Gina Ada dari At Berlia 08 Nama aslinya Rehan Andari Katanya dia Ini kayaknya yang Daftarin temennya ya Oh iya Iya Katanya hari ini Doi Ultah Namanya Rehan Andari Jomblonya udah 4 tahun Kelebihannya Jago nyanyi Tipe pasangannya Pengen yang sehobi Pencinta alam Mau tuh hidup Buatlah hidup Semudah mungkin Mantap Mantap Coba kita lihat Ini juga ada nih Tuh Tuh dulu nama sosped Sospednya Nama sosped si Yang jomblo ini adalah At Rehan Andari Rehan Andari Ya itu digabung Jadi si Rehan ini cowok loh ya guys Iya betul Ada cewek nih Nih Mau daftarin temen gue di Di Rejo Jum Abisnya tanggal Pas tanggal 26 Dia Ultah Itu yang tua mbak Nggak Nggak beda-beda Ini namanya Virare Mayang Jomblonya 2 tahun udah Kelebihan MC Kondang Wow Timan Katolik dan Setia Moto hidup Pantang pulang sebelum tumbang Wah keren Luar biasa tuh MC bisa 200 tempat tuh Sehari Kalau pantang pulang sebelum tumbang Tos Virare ya V-I-R-A-R-E-W-Y Iya Ada lagi Cacat Sama siapa Tadi yang lu bacain itu Soalnya kan pencinta alam tuh Iya si Rehan Ini cewek ya Iya kan Kalau si Rehan cowok Kalau yang barusan Kak Desa Baca tuh Cewek Terus udah gitu Tadi kan si Rehan suka pecinta alam Iya Nah yang mas Desa bacain itu Dia fotonya di belakang laut gitu Bukan berarti dia pecinta alam juga sih Kayaknya dia lagi liburan itu Lebih tepatnya mungkin Iya juga sih Ada lagi nih cewek cantik guys Namanya Vika Instagramnya namanya Vika Hadi F-I-K-A-H-A-D-I Lama jomblo udah 6 tahun Dia cari pasangan yang seiman Good attitude gitu Kelebihannya bisa bikin calon mertua seneng Asik Cantik nih Berhijab gitu Udah Itu aja sih Itu para peserta ya pada hari ini ya Silahkan di cek-ceki aja ya MDM-an aja gitu ya kan Gak sih Iya Eh Kupromoin Kalau muda nih Lewat post note ya Yoi Yok Yongkru Hai kalau muda Kamu lagi dengerin Desa Gina in the morning In the morning Desa Gina in the morning 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 Desa Gina Desa Gina Desa Gina Desa Mamed-mamed Aku jomblo Aku jomblo Aku jomblo Rekomendasi jomblo Jumat Cocok buat kamu Disponsori oleh Kopi Su Dan Teh Pucuk Harum DGITM masih di Rejo Jum Bersama dengan Kopi Su Nih ada Abigail yang mau promo pak Coba di face note ya Dengerin yuk Yuk Hai nama gue Abigail Gue udah jomblo sekitar 1 tahun kurang 7-8 bulanan lah gue jomblo Gue lagi nyari cowok yang bisa namanya seharian gue Yang orang yang gak ribet dengan diri Dan pasti pengertian sama pekerjaan gue Karena pekerjaan gue itu lumayan ribet ya Dan dadakan Dan gue bisa gak bales cat lama banget Cuma gara-gara ngurusin rajin gue aja sih Jadi gue butuh cowok yang ngertiin gue apa adanya IG gue di at Abigail X Sharon Silahkan dikepohin kalau mau Tolongin gue ada gita Thank you Wow 1 tahun kurang ya Nyari yang bisa namanya seharian Asisten pribadi kali ya Anjudan pribadi ya Punya-punya-punya waktu setiap hari Abigail cari cowok yang mandiri ya Bukan BCA ya Dia Bukan yang mandiri BRI Aduh BNI juga bisa ya Oke ada lagi nih Zaki nih Jangan dengerin seperti apa yuk Yuk Hai gue Zaki Gue ada jomblo 3 tahun Terakhir gue pacaran tuh sekitar 5 tahunan Dan gue putus gara-gara disingkuhin Gue pengen nyari cewek yang jujur Dan yang bisa gue ajak jalan-jalan gunung Instagram guru gue At M.Zaki Underscore Tolongin gue ya DGITM Cumblo 3 tahun Wow Terakhir pacaran 5 tahun cukup lama ya Putusnya gara-gara diselingkuhin Ya ampun Cendih Cari cewek jujur bisa diajak jalan-jalan ke gunung Ke gunung Wah gunung mana tuh Kalau ke gunung kan sepi ya Mau ngapain Yaudah selamat deh buat Abigail sama Zaki ya Dapetin voucher online Senilai Rp. 150.000 dari Kopisu Banyak banget Salah itu ya Iya ikutnya Radio Jumyo Soalnya setiap hari Jumat di bulan September ini Bakal ada voucher online dari Dari mana Gina? Dari Kopisu dan Te Pucuk Harum Kaulah muda Tadi yang Kenny udah bilang Rp. 150.000 Masing-masing untuk 8 Kaulah muda Yang beruntung Yang ikutan Rejo Jum ya Jadi daftarin aja diri lo Lewat Twitter Ke Ad Prambors Isi kartu jombloknya Isi data diri gitu Kapan lagi Coba bisa on air Bareng DGTM Dapet gebetan baru Dapet hadiah dari Kopisu Te Pucuk Harum Ya kan Kalau sekarang lagi gak on air Karena lagi WFH ya Nanti mudah-mudahan Minggu-minggu berikutnya Bisa on air bareng kita lagi Amin Nanti cek aja di Instagramnya Rp. Prambors Desta dan Gina In the morning On Prambors Kalau muda Dengarin DGTM please Desta Gina Kenny Kita udah bangun pagi Masa abis-abis Kokonya dengerin DGTM ya Gak usah dengerin yang lain Ngapain DGTM balik Nemenin kamu Di Prambors Radio Guys Aku pengen cerita Apa ya Gin Lu kan sekarang lagi jadi admin nih Dari Surabimini Lu harus hati-hati loh Kemarin Admin gue hampir kena tipu Eh jangan sedih Kan gue udah punya usaha online kerudung Gue udah mengalami itu beberapa kali Nah sekarang nih di usaha Surabimini Lu cerita dulu deh Masalah lu apa ya Oh yaudah Setiap gue mau cerita Gue potong lagi Di PFF Langsung Nah jadi Dua hari yang lalu itu Ada yang pesen somai Somai tower yang buat jadiin Kayak kue ulang tahun loh Iya Nah Itu tuh jarang banget Ada yang nanya Abis itu langsung bayar Nah orang ini Kayak beli tuh sekitar jam Jam 11 malam gitu lah Iya Intinya jam 11.30 Dia udah Menyatakan Kalau dia udah transfer Dia kirimin tuh bukti transfernya Terus Terus udah gitu Tapi dia bilang Kak maaf kan harganya 550 Saya transfernya kelebihan 0 Jadi 5.500.000 Terus Nah Terus admin gue Telepon-teponin gue tuh Jam setengah 12 malam Gue kayak udah mau tidur gitu Kenapa? Iya nih Ada customer yang marah-marah Bukan marah-marah sih Maksudnya dia mendesak Supaya di transfer balik Terus Tapi admin gue bilang Kayak Tapi ci Jangan lupa di cek dulu ya Mutasinya Pas gue cek Gak ada dong guys Terus Tapi Karena dia Karena dia tuh transfer dari bank lain Jadi gue pikir Ah mungkin besok pagi Ya kan Tapi gue bilang akhirnya Gak bisa nih Besok pagi aja Setelah uangnya Maksudnya udah masuk Dimutasinya baru Iya dong Ya kan pak Terus Tapi sampe jam 8 Sampe jam 10 pagi Gak Gak masuk-masuk juga pak Artinya kan nipu Abis itu orang itu kayak Kak gak masuk nih kak Uangnya Terus dia kabur Udah gak bisa di telfonin Gak bisa diapapain Tapi lu bagus begitu Terus udah gitu kan Angkanya mencurigakan kan Maksudnya harus 550 ribu Dia bilangnya 5.500.000 Kalau gue mah Selama jualan keruduk Angkanya bener Bahkan dia nyertain Bukti transfer Seperti bukti transfer Dari Mbanking Persis Sejadinya persis sama Tapi gak ada Transferannya Jadi yaudah Terus Jadi dulu Dulu-dulu tuh Kita kadang-kadang suka skip kan Pokoknya intinya Kalau udah orang-orang Ngirimin bukti transfer Kayak gitu Yaudah kita pikir Udah bayar gitu Kadang-kadang Akhir bulan gitu loh Atau akhir minggu Baru kita cek Kok yang ini gak ada ya Gak ada Nah jadi sekarang Setiap kali transferan Kita cek Ini bukti transfernya Bodong apa enggak Gitu Yaudah jadi Ketemuannya tuh Pasti ada aja Satu dua yang Bandel yang ngasihin Bukti transfer Tapi sebenernya Dia gak transfer Ih jahat ya Iya Nah ini gue lagi Tahu di Surabik Gue sekarang gak ada Yang ngurusin gitu-gitu Ya gue kasih tau Jadi ntar orang Pada transfer Bodong Gue ngecek Tiap kali gue ngecek Gue selalu Gak ada Tapi kan gue pake aplikasi Tokopedia Kalau Tokopedia kan Pasti harus bayar dulu dong Baru bisa Enggak gue kemarin Pesen lewat Whatsapp 500 bungkus Gini Masa? Gue udah transfer ya Enggak gue gak percaya Amal lu kalau kayak gitu ya Gina Kemarin gue tuh transfer 70 juta Buat siapa pak? Gue tuh Gue minta balikin bisa gak? Ini kan gue tadinya mau beli keluarga Gak jadi Cuman Gak jadilah Gak jadilah Gak jadilah Gak jadilah Gak jadilah Saya udah Bersangguanin keluarga-keluarga saya Besta Enggina in the morning On Flambors Ayo kita siaran Menghibur Kau lah muda Emang pada terhibur Kayaknya Enggak juga Gak lucu Gak lucu Gak lucu Gak jelas Gak lucu Yeay Waktunya kita untuk cabut Pamit mula Alhamdulillah Akhirnya Selesai juga hari ini Yuk balik dulu Gak usah kebanyakan Bahasa-bahasa Langsung pamit aja Iya yuk pak Capek pak Saya mau jualan nih Thank you Buat Putri Balki Andi Ilfil Semuanya hebat Menyiapkan pedari ini Bisa tenang-tenang ya Thank you buat Siap Kini Jembrong Siap membantu siap Laini my boss Wih This is Friday I mean love Satu Dua Tiga Weekend 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 Terasa tidak seperti Weekend Karena pandemi Kurang ajar ini Emang tidak hilang Sabar pak ya Sabar Nanti tunggu Jam 3 sore Guys Mungeng Selamat hari Jumat Selamat hari Sampai ketemu lagi Hari Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 I'm Gina in the morning with Kenny.